kembali bersama rossi da dobson kitchen disini teman teman aku baru bikin kastengol nih ini adonannya tanpa telur dan seperti biasa sekalian bikin aku akan mengeser ke semuanya gimana saya membuatnya gampang sekali oke teman teman disini udah aku siapkan untuk bikin kastengol pertama aku akan marut dulu ini keju kejunya ini saya pakai keju yang tua ya seperti gauda bisa pakai gauda tapi ini old cheese bagus banget enak ini ini aku akan membuatnya sebelumnya aku akan marut dulu ya ini sedikit banget gak banyak ini sekitar 180 gram ini akan aku kupas dulu biasanya saya kalau bikin tuh pakai gauda tapi pakai yang ini udah 3 kali dah 3 kali 4 kali ini jadinya rasanya sih lumayan enak juga matanya tipis aja nah ini kulitnya dibuang dan akan aku parut nah ini marutnya pakai gigi yang kecil-kecil ya jangan gigi besar jangan ditekan kalau ditekan jadinya tebal yang ringan aja ya kejunya ditekan gitu jadinya tebal parutannya yang rilek aja jadinya tipis gitu oke bahan-bahannya apa aja disini keju yang udah aku parut 180 gram yang old cheese keju tua tepung terigu all purpose flour atau terigu bros sedang 500 gram atau setengah kilo garamnya setengah sendok teh kalau butternya yang asin jangan pakai garam ya karena asin banget nah disini butter atau mentega 250 gram nih 250 gram minyaknya 60 ml nah teman-teman jika gak mau pakai minyak tambahkan butternya menjadi 350 gram ya jadi saya pakai minyak ini menghemat 100 gram butter jadi jika teman-teman gak mau pakai minyak otomatis butternya ditambahkan 100 gram jika jika pakai minyak 250 gram udah cukup pastikan menteganya mentega tawar ya tidak ada garamnya kalau ada garamnya kuenya jadi asin banget yang ini yang unsalch oke langkah awal yaitu yang pasti ini mentega atau butter suhu ruang ya jangan dingin kalau dingin nanti susah dikocok ya ini ngocoknya saya pakai garbu aja nah ini menteganya jika diganti margarin boleh tapi jadinya asin sekali ya karena kejunya aja udah asin oke nah jika teman-teman pakai 350 gram 350 gram butter garamnya jangan pakai ya ini saya pakai karena pakai minyak dan kurang asin waktu lalu kurang asin gitu ini akan aku lembutkan dulu jika mau pakai mixer silahkan tapi ini jangan jangan terlalu lama ngaduknya ya kalau pakai mixer nanti jadinya melebar nah ini diginin aja nanti juga lembut sendiri ya nah sekarang udah lumayan gampang ngaduknya ya beginin aja terus aku masukkan kejunya kejunya ini disisakan sedikit buat taburan taburan kastengelnya di atas dan ini pastikan di agak direnyekin ya biar gampang ngaduknya ini buat taburan ntar disisakan di atas nah ini diaduk dengan butter dan ini udah sekarang aku akan masukkan tepung terigu nah nanti minyaknya habis ini tepung terigunya mau diayak silahkan enggak juga oke aja dan masukkan garam ingat ya ini pakai garam kalau butternya butter tawar ini akan aku campur dulu sampai rata habis ini minyaknya masuk jika teman-teman mau pakai yang resep satunya di youtube saya ada juga ini benar-benar renyah aku pakai tangan sudah campur dengan butter akan aku tambahkan minyak kalau pakai minyak minyak 60ml nah sekarang dicampur sampai bisa adonan bisa dipegang dipegang hasilnya bisa dibentuk gitu ya aduk terus sampai menjadi adonan bisa di kumpulin jadi satu ya nah sekarang tinggal pipihkan nah sekarang karena aku pipihkan ini pikirnya sedikit demi sedikit ini sekitar separoh ya pipihkan rapihkan rapihkan pinggir-pinggirnya dan disini aku pakai penggaris ya jadi biar dan ukurannya segini-gini jadi ini tanpa cetakan penggarisnya sudah bersih dan untuk polis telurnya saya pakai dua kuning telur akan aku tambahin satu sendok makan susu ya susu full cream bukan susu manis ya jadi tidak terlalu kental lalu tapur atasnya dengan geju lalu angkat ini satu persatu dengan pisau ini loyangnya sudah aku alas dengan kertas baking 7 seperti biasa kalau baking saya pakai kertas itu selesai lalu menyalakan oven 120 derajat fan setting jika api atas bawah beda lagi dan teman-teman kenalin oven masing-masing ya panggang sekitar 30an menit low heat jadinya benar-benar tanak biar kuenya awet nah ini setelah mateng ini sebagian sudah masukkan ke toples yang ini untuk didinginkan ini nunggu set dulu baru aku pindahkan ke raya dan ini bisa tahan lama banget kata mbakku yang aku bikinin waktu pulang ke indonesia bisa berbulan bulan tidak berjamur sekitar 4 bulan ke atas mbakku kan juga testing tapi ya manggangnya harus benar-benar tanak ya harus apinya kecil terus lama gitu jangan api besar terus sebentar jadi tergantung ngebitnya juga ini renyah dan yang pasti sangat ngeju akan tata di loyang di kaleng di kaleng ini kalengnya kaleng bekas bekas kue juga jadi dua ini satu kaleng dan ini aku taruh di kotak ini jika mau awet akan aku bekukan yang satu ini dimakan tapi kata mbakku ini awet banget di kemudian di kemudian 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 Terima kasih.